Halo ko friends, disini terdapat sebuah soal, urutkan pecahan di bawah ini mulai dari yang terbesar Kita tuliskan soalnya terlebih dahulu, 1 per 4, kemudian 1 per 6, selanjutnya 3 per 8, 1 per 12, 1 per 2 Karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari tiap-tiap penyebut Sehingga disini kita harus mencari KPK dari 4, 6, 8, 12, dan 2 KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan asli terkecil yang dapat habis dibagi oleh 2 bilangan atau lebih KPK bisa kita cari dengan cara faktorisasi prima Dimana faktorisasi prima suatu bilangan adalah bentuk perkalian semua faktor prima yang menghasilkan bilangan tersebut Sementara itu faktor prima adalah bilangan prima yang habis membagi suatu bilangan tertentu Dimana bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor yaitu 1 dan dirinya sendiri Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya Disini kita cari faktorisasi prima dari 4 terlebih dahulu ya ko friends 4 dibagi dengan bilangan prima terkecil bisa dibagi dengan 2 Hasilnya adalah 2 Sehingga faktorisasi prima dari 4 adalah 2 dikali 2 Sama dengan 2 pangkat 2 Selanjutnya 6 bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil bisa dibagi 2 Hasilnya adalah 3 Sehingga faktorisasi prima dari 6 adalah 2 dikali 3 8 bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 Hasilnya 4 4 dibagi 2 hasilnya 2 Sehingga faktorisasi prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 Sama dengan 2 pangkat 3 Selanjutnya 12 dibagi dengan bilangan prima terkecil bisa dibagi dengan 2 Hasilnya 6 6 dibagi 2 hasilnya 3 Sehingga faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 Karena 2 merupakan bilangan prima Jadi kita tulis saja 2 ya ko friends Cara mencari KPK yaitu kalikan semua faktor prima Nah jika ada faktor prima yang sama pilih yang pangkatnya paling besar Nah disini kita tuliskan terlebih dahulu ya ko friends KPK sama dengan kita perhatikan ternyata disini ada faktor prima yang sama Kita perhatikan disini ada faktor prima yang sama yaitu sama-sama 2 ya ko friends Namun pangkatnya berbeda Yang kita pilih adalah 2 pangkat 3 karena pangkatnya paling besar Jadi kita tulis disini 2 pangkat 3 Kemudian disini juga ada faktor prima yang sama yaitu sama-sama 3 Jadi kita tulis dikali 3 Sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa 2 dikali 2 dikali 2 Sama dengan 8 Jadi disini bisa kita tuliskan ya ko friends 8 dikali dengan 3 hasilnya 24 Sehingga karena KPKnya 24 disini kita tuliskan per 24 4 menjadi 24 dikali 6 sehingga 1 dikali 6 hasilnya 6 Kemudian per 24 6 menjadi 24 harus dikali 4 Sehingga 1 dikali 4 hasilnya 4 Selanjutnya per 24 8 menjadi 24 harus dikali 3 Sehingga 3 dikali 3 hasilnya 9 Selanjutnya per 24 12 menjadi 24 harus dikali 2 Sehingga 1 dikali 2 hasilnya adalah 2 Per 24 2 menjadi 24 harus dikali dengan 12 Sehingga 1 harus dikali 12 Hasilnya adalah 12 Langkah selanjutnya kita urutkan dari yang terbesar Karena penyebutnya sudah sama Maka untuk mengurutkannya kita perhatikan pembilangnya ya ko friends Dari yang paling besar Disini pembilang paling besar yaitu 12 Jadi pecahan yang paling besar disini 12 per 24 Selanjutnya semakin mengecil disini ada 9 per 24 ya ko friends Selanjutnya ada 6 per 24 kita tulis disini Selanjutnya semakin mengecil ada 4 per 24 Dan pecahan yang paling kecil disini adalah 2 per 24 Sehingga langkah yang selanjutnya kita bisa menemukan jawabannya 12 per 24 kita dapatkan dari 1 per 2 Maka kita tulis 1 per 2 9 per 24 kita dapatkan dari 3 per 8 6 per 24 kita dapatkan dari 1 per 4 4 per 24 kita dapatkan dari 1 per 6 2 per 24 kita dapatkan dari 1 per 12 Jadi jawabannya 1 per 2 3 per 8 1 per 4 1 per 6 1 per 12 Ko friends Saebat sudah menemukan jawabannya Tetap semangat belajar ya Selamat menemukan jawabannya Selamat menemukan jawabannya